Saudara Kompas TV drama 19 bulan penculikan pilot Susi R. Philip McMartens akhirnya usai. Tim negosator dari Indonesia bersama dengan kelompok kriminal bersenjata berhasil menyepakati untuk kemudian membebaskan Philip McMartens kembali ke keluarganya. Seperti apa kisah di balik proses negosiasinya? Sudah bersama saya dengan mantan penjabat Bupati Duga, Bapak Edison Dwi Jangga yang sekaligus tim negosator pembebasan Philip McMartens. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya nih, Pak, hari ini? Selamat malam, terkendali. Arman. Baik-baik. Rasa berdebarnya masih adakah sampai saat ini, Pak? Ya, rasa berdebat, tapi rasa beban ya. Beban ya masih kami rasa beban. Bebannya seperti apa nih, Pak? Apakah? Ya, yaitu sebagai tim pendamping ya, tim pendamping yang selama 19 bulan kami lakukan pendampingan kepada masyarakat, dan juga pendampingan kepada pilot, kami merasa itu dua tanggung jawab yang kami harus dilaksanakan. Yang pertama, pilot ini harus dikembalikan ke keluarga dengan alasan-alasan yang cukup. Kedua, setelah pilot ini bebas, pasti masyarakat akan menyampaikan harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk kembali melihat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan daerah untuk merhatikan semua akses-akses sampingan negatif yang sudah terjadi selama 19 bulan. Nah, itu seperti masyarakat yang sudah mengungsi selama ini dalam jumlah yang besar. Belum kembali ke rumah, belum dirumahkan. Terus ada fasilitas umum seperti gereja yang harus dirapikan segera untuk masyarakat beribadah. Terus fasilitas sosial lain, pendidikan anak yang terlantar harus segera dirapikan kembali. Kesehatan saranat, kesehatan masyarakat harus dirapikan kembali di wilayah juga secara khusus daerah jugur dan sekitarnya. Nah, ini harus difasilitasi komunikasinya oleh tim kami kepada pemerintah bahwa pada saat pembebasan pilot flip martens ini, masyarakat menyampaikan begini-begini, bapak-bapak. Dan ini harus segera diperhatikan mereka dalam program setelah jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang untuk mempengaruhi, untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Penungan. Dimulai dari Duga. Artinya ada harapan jangka panjang dari warga setempat ya Pak, terkait dengan hasil pembebasan dari pilot UCR ini. Tapi yang kemudian audiens tidak tahu begitu terkait dengan pembebasan ini. Kan kita tahunya sudah bebas, tiba-tiba sudah bebas. Proses negosiasi panjangnya juga sangat intens. Sebenarnya kronologi detail hingga kemudian sampai ke kesepakatan pembebasan di tanggal 21 September 2024 lalu itu seperti apa? Ini tidak terlepas dari arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Bahwa pada pilot ini kan penahanan pilot ini tanggal 7 Februari tahun 2023. Pada saat penahanan ini telah terjadi, Bapak Presiden keluarkan arahan. Arahan kepada semua jajaran ke bawah bahwa pembebasan pilot pilot Mark Martens harus dilakukan dengan pendekatan persuasif. Tidak bisa dengan pendekatan depresif. Persuasif oleh sebab itu, sesuai dengan amanah Presiden ini, Bapak Panglima T ini, baik pejabat yang lama Bapak Margono maupun pejabat yang baru sekarang Bapak Agus, Mereka melaksanakan bahwa pendekatan pengamanan dalam rangka langkah-langkah pembebasan pilot ini harus melakukan pendekatan soft effort, yaitu tingkatkan peran intelijen, operasi intelijen. Jadi tidak bisa melakukan operasi apa, yang lain. Salah-salah itu, itu berpengaruh sampai ke jajaran ke bawah, di tingkat Kodam, Pangdam, Pangdam Papua, Kolda Papua, dan Pangkuk Kapilhan Tiga, sampai jajaran ke gubernur. Makanya di sana terjadi kesan, layanan pembebasan pilot ini dilakukan melalui peran Forkopimda. Peran Forkopimda itu, di situ ada Bapak Kapolus di tingkat kabupaten, ada Bapak Dadim di tingkat kabupaten itu, ada PJ Bupati atau Bupati. Itu, ini yang dipadukan. Dipadukan, sehingga masing-masing ambil titik, titik peran. Titik peran, itu terjadi. Tetapi secara teknis, di tingkat, karena peran pemerintah darah di bidang sebagai aktor-aktor yang penting di dalam pembebasan ini, pemerintah darah melalui Bupati, pada waktu itu, saya, pas bulan Juni tanggal 5, terima kasih pemerintah manusia melalui Bapak Menteri Dalam Negeri, memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin daerah ini, sebagai PJ Bupati, dalam transisi pemerintah ini. Tunggu hasilnya ada dua. adalah biasa. Satu, untuk menjaga transisi pemerintahan. Kedua, untuk mengawal suksesi pelaksanaan pilihan dan pilipres, dan fasilitasi pilih kada. Itu dua. Untuk daerah-daerah yang normal ya. Tapi untuk juga, kita ada tiga tugas. Yaitu yang satu adalah, upaya pembebasan pilot ini menjadi, menurut Bapak, Bapak-Bapak Mendagri, ini tugas utama. Sudara PJ Bupati, tugas-tugas pertama adalah membebaskan pilot ini. Dan yang lain itu tugas utama kedua. Ini, ini harapan Bapak Menteri dalam negeri. Makanya kami, tiga tugas yang kami embani dalam masa satu tahun persana pemerintahan itu. Jadi, semenjak pilih tunjutan, tanggal 7 Februari, tahun 2023, sampai hari ini, atau tanggal 21, apa namanya, September kemarin. Pas satu itu. Itu hari yang, Bapak, kita finish. Atau semangat itu. Jadi, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, karena arahan Bapak Presiden itu sangat membantu masyarakat di daerah. Mereka merasakan. Biasanya, kalau terjadi begini, mereka khawatirnya, ini akan terjadi operasi militer untuk percepatan, tindakan, dan selesai efek gerah. Tetapi, ini, ya, amanah itu berjalan. Dikau oleh Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Maklal Menko Puluhokam, Kepala Badan Intelijen Negara, Dam, Pangkau, Pangkau Serat, Pak Kasdam, Sampai Kebak, Sampai Bapak Pangdam, dan Kapolda, Sampai Pangkau Kapil Haram Tiga, semua ini kerja satu arah. Saya lihat. Terpadu. Tetapi, masuk ke ring, di titik, titik di mana Pilip ditanggung, Ini zona yang paling berat, di bawah kaki gunung, pucat gunung Trikura. Itu di sana ada Damai Kartens. Damai Kartens berusaha masuk dari Kuyawagi, Lani Jaya, juga dari Tumika. Karena masuk ke daerah Yuguru, itu kita pakai empat pintu. Tiga pintu melalui layanan udara, satu pintu melalui kira-kira darat. Dari Wamena lewat Lani Jaya, Kuyawagi, masuk ke wilayah juga. Dan itu tentu dengan infrastruktur yang seadanya ya Pak? Ya, dengan infrastrukturnya apa adanya yang ada. Jangan dari Wamena ke Lani Jaya masih bisa. Tapi Lani Jaya masuk ke Kuyawagi ke sananya, jalan belum buka baik. Jalan baru bongkar. Jadi itu tantangan yang memang kita jalani. Jadi tiga empat pintu itu. Empat pintu itu kita pakai. Jadi tim kami ini, saya pada saat menjabat sebagai asisten tiga Provinsi Papua Pegunungan. Bapak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Pertama, Bapak Niklas Kondomo. Telah mengeluarkan satu surat tugas. Kepada saya selaku asisten tiga bidang pemerintahan umum. Untuk melakukan langkah-langkah komunikasi, koordinasi, konsolidasi kepada semua pihak. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gereja, aparatur sipil, aparatur TNI Polri. Saya lakukan koordinasi komunikasi untuk kita satukan kesepahaman langkah-langkah. Lalu dengan dasar itu, saya jalan dari bulan April sampai dengan Juni. Beberapa bulan. Puji Tuhan, bulan Juni saya dikasih waktu untuk jadi PJ oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dari situ kami lakukan tindakan yang secara komprehensif. Layanan komprehensif bahwa tim ini kami rekrut tim dari masyarakat. Yang rata-rata hubungan kekeluargaan ke dalam. Yaitu kami berangkotakan 12 orang. 12 orang. Ini kami rekrut. Anak-anak intelektual yang cukup, punya kemampuan yang baik. Mereka bisa lakukan komunikasi, komunikasi, komunikasi dengan Pak Eka, dengan teman-teman di sana. Itu yang mereka lakukan mulai dari Pepulwadi sampai dengan September kemarin 2019 itu. Jadi dengan dasar surat 2 situlah saya jalan sampai begitu dikasih jabatan PJ Bupatin 2. Saya undang salah satu teman saya. Dia kebetulan Kepala Kesepang Pol, Bupatin 2. Dia dari TNI. Seorang penawaran dari TNI. Pangkat terakhir adalah kapten. Saya panggil. Pak Kesepang, duga hari ini saya lihat ada sehubungan dengan penahanan pilot ini. Ada kearan sedikit terancam. Masyarakat ini bingung nih. Ini trauma. Bahwa kalau-kalau akan terjadi. Pemerintah merasa tidak sabar. Karena penahanan pilot ini waktunya berjalan. Rasa lama. Sementara harapan dari negara, Selandia Baru, sebagai yang punya warga dari ini, mengharapkan pilot ini segera dibebaskan. Melihat fenomena ini, masalah juga takut. Oleh sebab itu, saya diskusi dengan teman ini, bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak ambil langkah konkret, bisa saja masalah kita ini banyak yang bisa korban. Efek dari operasi nanti. Oleh sebab itu, kami lihat diskusi. Beliau sarankan, Pak Edi, dalam keadaan terpaksa, itu operasi militer terbuka bisa terjadi, beliau bilang. Dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, tindakan kedua yang bisa terjadi biasanya dalam suatu negara atau daerah adalah, bisa terjadi darurat militer. Darurat militer. Itu fenomenanya, biasanya ada keluk-keluk, keluk-keluk, masalah biasanya banyak orang sipil. Tapi ada satu yang mungkin cocok kita terapkan di dua hari ini adalah, yang namanya darurat sipil. Terurat sipil. Oke, kalau begitu oke. Kami buat keputusan, kita forko pindah perlu rapat. Itu kami undang Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Di, kami semua, dulu kita bahas itu. Pemahaman tadi, tiga, pemahaman tadi. Oke, dua, harus kita bantu. Masalah kita terbantu oleh sebab itu, yang ketiga itu kami tetapkan. Kami tetapkan. Yaitu, hari ini kita perlu tetapkan juga sebagai sona tertip sipil. Dan itu, lidirnya adalah, Bupati harus keluarkan surat keputusan. Yaitu surat keputusan nomor 48. Tahun 2023 itu, kami tetapkan juga sebagai sona tertip sipil. Atas kesepakatan forko pindah. Lalu, untuk implementasi surat keputusan itu tentang penitapan dua sebagai wilayah yang dua sebagai sona tertip sipil adalah, Ada SK berikut, SK 48. Itu adalah pembentukan tim untuk penanggulangan, apa namanya, bencana darurat. Karena indikasi kuat yang kami lihat ini adalah, soal keamanan. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena, seri waktu lagi, juga akan ada dalam, atau Indonesia ada di dalam, di dalam pesta demokrasi. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, terus nanti akan lanjut dengan pilkada. Kalau sesuatu, kami harap juga harus ada dalam kondisi aman dan terkendali. Sehingga, penitapan status dua sebagai sona tertip sipil, dibantu, didukung dengan tim darurat, tangkap darurat. Itu kami jalankan. Ternyata, melalui itu, kami lakukan pelayanan komprehensif kepada semua, yaitu, apa namanya, solusinya adalah, kita lihat masyarakat ini rata-rata lapar. Kemudian, para pengungsi, pengungsi yang sudah bertersebar di mana-mana ini, soal makan, susah. Angka kematian tinggi, kesakitan tinggi. Pada satu, indikasi kita lihat adalah, mereka perlu diberi makan dulu. Mereka harus diberi makan, supaya kesehatan bisa menjamin, harapan hidup bisa tahan. Oke, terima kasih, Pemerintah Pusat, melalui Badan Ketahanan Pangan. Itu luar biasa. Duga, pada waktu itu, ada beras, ada sekitar 140-an ton, itu masuk. Ini yang kami distribusikan kepada masyarakat. Baik di Ibu Kota, juga sendiri, di kecamatan-kecamatan di mana-mana, di mana masyarakat itu dia mengungsi di mana-mana. Terus di kabupaten tetangga seperti Wamena, Jayu Jaya, Lani Jaya sama, Timika, kita bantu. Ini masalah rasa puas atas layanan itu. Jadi, salah satu indikasi yang membuat, dan pada saat itu juga, ini akan dimasukkan kecamatan-kecamatan. Ada kita jumpai orang sakit, ada ibu-ibu hamil, yang harus segera kita jemput untuk, segera ke dokter. Anak-anak sekolah, perlu kita bantu. Ini kita lakukan pelayanan komprehensif. Ketika berlaku zona kertipsipil tadi. Itu di bawah lindungan SK kertipsipil itu sebagai regulasi yang bisa mendukung untuk kami bisa lakukan operasionalisasi pemerintahan dalam kira-kira darurat itu. Karena memenuhi kebutuhan masyarakat setempat gitu ya, Pak. Tapi kemudian, di tanggal 21 September itu, Pak, ketika pembebasan kemudian disepakati, apa yang terjadi sebenarnya di lapangan ketika Bapak bernegosiasi, kemudian melaporkan ke Polsek, kemudian akhirnya dijemput, itu seperti apa, Pak? Ini pengaruh dari hasil pendekatan kita. Kerjasama antara di kota, di Wamena, di Timika itu, kami punya Bapak-Bapak, Bapak Kapolres, dibantu oleh Bapak-Bapak Kasat. Kasat Intel, Kasat Cersei. Mereka ini bekerja proaktif sekali. Mendampingi tim kita ini. Karena yang masuk ke zona yang sulit ini, kami. Dalam kaki masuk. Berapa tuh, Pak? Berapa orang yang masuk? Kami, ya. Dari 12 orang ini, yang keluar masuk adalah, ada sekitar 4 orang. Termasuk Pak Edison? Ya. Saya pernah masuk, ya, termasuk saya. Kita keluar masuk. Saya, anak-anak, kami keluar masuk. Di daerah Yuburu, terus di daerah Yuburu. Itu, kita lakukan tatap muka empat kali. Dengan pimpinan Pak Eka sendiri. Langsung dengan Pak Eka, bukan pendekatan dengan keluarga atau langsung kepimpinan Kakak. Pak Eka, terima kami secara resmi. Bedeo dan tiapnya, periode tinggi-tinggi yang lain di dalam kodap itu, terima kami resmi sebagai pimpinan. Wakil Pindah Tenggara Indonesia. Kita diterima. Apa kesepakatannya, Pak, mungkin? Kesepakatan pertama, itu tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli, dia minta bantuan, karena satu anak perempuan, dia kaki patah. Dua-dua tulang. Dia minta tolong, karena orang tuanya mendesat. Dia harus dibantu. Kalau tidak, kami potong lemparan. Ancaman itu. Akhirnya, dia mendesat. Saya dan Firiokol, bahwa tolong dibantu anak-anak ini. antara jemputan. Waktu itu, penerbangan daerah rumah tidak jalan. Susah. Tapi puji Tuhan, pimpinan penerbangan, penerbangan esma air, Pak Pongki, beliau ada di Jakarta sini. Pak Pongki memberikan jalan. bahwa siapkan satu pesawat pilatus. Untuk tanggal 10 Juli, kami harus berangkat jemput anak perempuan ini. Kita jemput di Jiguru. Lapan itu cukup dar-dar, karena delapan tahun terlantar. Tidak terurus. Tidak keluar masuk. Pak Pongki, waktu itu kami pertemuan 30 menit terjadi. 30 menit. Tapi itu kami tidak bicara masalah, peribasan pilung, karena pertama sekali tidak bisa. Kita sepakat saja, dengan Pak Eka, bahwa ada waktu cuma satu-dua kali, Bapak datang ke sini, kita diskusi baik-baik. Pada saat Bapak datang, tenang tidur sini, kita bisa diskusi. Kalau terbiasa-biasa begini, tidak bisa. Kita sarankan begitu. Oke, kami siap. Tinggal kami siapkan waktu. Akhirnya pertemuan kedua, terjadi tanggal 15. 15? Desember. September. September. Desember. Oh, Desember. Pertemuan kedua, Desember. Itu Agustus, September, Oktober, November. Bulan kelima. Nah, itu kita lakukan pertemuan, itu juga pertemuan resmi, antara kami dan mereka, dan pada waktu itu, kami sampaikan, ya itu baru, kami sampaikan, tentang upaya bagaimana, untuk pertimbangkan. Mereka pertimbangkan, pilot ini harus dibuatkan, karena pilot ini seorang warga sipil, yang tidak punya kapasitas saat-saat pasuai, dasar untuk mereka harus jadi, tawanan, dan kami sampaikan. Jadi, harus dibebaskan. Jadi, Pak, pimpinan, kodak tiga, bersama jajaran, karena mereka juga lengkap adir, waktu itu. Jadi, kita sampaikan, momentum yang tepat, untuk bebasan pilot, hari ini adalah, di bulan Natal ini. Kami sampaikan, ini kami sampaikan, di bulan Natal ini. Jadi, tolong pertimbangkan baik-baik, bulan Natal ini, kalau pilot ini mau dibebaskan, sekaligus kami bantu, kebutuhan Natal, di masyarakat yang harus di semua, soal Bama, kami akan lakukan, kalau itu bisa disepakati. Kami sampaikan. Itu satu. Kedua, saya sampaikan bahwa, kamu sudah sampaikan, kepada keluarga, dan, Kedua Bia Sandia Baru juga, yang akan mereka tanya pada kita. Pada Bapak, Mendagari juga tanya, keberuntungan Indonesia, bahwa, bagaimana pilot ini, masih sehat, masih hidup atau tidak? Karena enam bulan, orang tidak dengar, tidak lihat, tidak kabar. Progresnya masih ada atau tidak? Kami sampaikan pada saat, Disember itu, tanggal 15. Pilot ini masih hidup atau tidak? Jangan-jangan sudah mati, baru saya katakan, tidak pilot masih aman, karena, dikawal oleh gereja, dijaga baik oleh masyarakat. Jangan-jangan sudah mati, baru saya katakan, coba, bagaimana? Masih ada atau tidak? Kalau masih ada, terung, progresnya sudah tampilkan. Karena kami tidak dihitungkan ketemu. Tidak bisa. Jadi, oke, kalau begitu, nanti saya akan tampilkan. Pak Eka dulu. Akhirnya, tanggal 15, saya bicara, tanggal 22 Desembernya, gambar pilot keluar. Muncul video itu. Ya. Mereka dua duduk, terus ada satu pilot, dia minta obat. Video pertama itu keluar, karena hasil komunikasikan di tanggal itu. Untuk memastikan, memastikan pilot masih hidup. Dalam keadaan, bagaimana orang hasilnya? Nah, itu usaha kami waktu itu. Itu kedua. Tapi, pada waktu, saat kami sampaikan, di momentum ini, dipakai. Untuk bepaskan pilot, kembali berkabun keluarga, untuk jika menatal. Kena seluruh dunia, orang bahagia hari ini. Sebagai anak Tuhan, ayo kita, beri dia kesempatan. Tapi, mereka bilang, kami, belum, berimbuk. Di jajaran kodak kita ini, dan, perwakilan OPM di seluruh dunia, di mana-mana, kami belum dapat persetujuan. Internal merekanya belum? Internal mereka belum. Dan dukungan dunia luarnya belum. Jadi, belum bisa. Nanti, ada, ya, kita akan lihat progres berikut. Lalu, tim kami yang datang dari kota, itu dari KNPB. Mereka akan ketemu kami sebentar. Bapaknya duluan datang. Bapak dan tim ini duluan datang. Mereka sudah datang. Jadi, jangan-jangan mereka bahwa kabar baik untuk kami. Jadi, kami belum bisa ada ketusan. Oke deh, kalau begitu, kami, ternyata tim itu datang, tidak ada informasi yang signifikan. Ya, itu terjadi. Itu pertemuan kedua. Pertempatannya seperti itu. Kemudian sampai di tanggal 21 September, bagaimana Pak? Akhirnya disepakatnya? Sampai, itu momentum yang terjadi. Ini ada progres-progres yang berjadi, akhirnya momentum terjadi. Oke. Terus poin ketiga, maaf, saya hampir lupa. Pada saat tanggal 15 Desember itu. Yang ketiga, dia bilang, ada pendapat baik itu, pendapat bagus, itu ada di dalam pikiran para apa, batalion ini, pimpinan batalion ini dengan faktor-faktor yang berada. Jadi, saya tidak bisa buat keputusan sendiri. Kami harus dengar mereka dulu. Masukkan mereka seperti apa, semua lalu, kami akan buat kesimpulan. Jadi, oke, kalau begitu, kami sabar, menunggu. Kapan nanti pertemuan itu akan terjadi, supaya bisa kita sama-sama. Akhirnya, nanti tanggal 27 Agustus, 27 Agustus, itu setelah tanggal 3, Pak Eka umumkan, bahwa tidak ternyata, saya bepaskan demi kemanusiaan. Nah, itu setelah itu, tanggal 27-nya, beliau kumpulkan, dia punya jajaran semua. Termasuk kodak-kodak terdekat, semuanya, kumpulkan, terus minta pendapat. Mereka buat satu acara besar di Kuyawagi. Bakar batu besar, semua batalion kumpul, terus, kodak-kodak terdekat, tiga kumpul, mereka bicara. Mereka bicara, di sana mereka sepakat, berikan, ya, serahkan kepada Pak Eka untuk dibuat keputusan apa yang menurut antar mau putuskan. Akhirnya, hari itu beliau katakan, ya, sudah katakan, akan bepaskan. Jadi, sudah. Sekarang sudah kita atur langkah-langkah teknis bepaskan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi, tanggal 27 itu, kami tim kami juga ala ikut. Ada Pak Simen Oswadikbo, ada Pak Ones, ada Pak Limus, ada Pak Pontus, ada Pak Yanili. Mereka lima orang di ikut. Acara itu. Baitu besar. Acara kesepangatan bersama. Kami ikut sebagai ya, penerjauan ya itu. Mengikuti. Akhirnya, pada waktu itu, setelah sudah dapat komando untuk FHK putuskan, oke, karena dia sudah memahamkan. Jadi, minta kepada markas pusat, Pak Simen Oswadikbo mereka, dia minta, itu, keputusan sudah ada. tinggal sampaikan kepada diplomat, di mana-mana. bahwa ini tetap kami bepaskan. Kita ada tambahan bantuan-bantuan lagi. Di luar negeri, dalam negeri, tidak ada bantuan lagi. Hal satu, nanti, perintahkan untuk tim kami, kamu ke Wamena, tim kalian boleh masuk ke Jiguru, dan siapa? Satu orang, beliau kasih mandatkan untuk ke Jiguru, supaya di sana ketemu orang nomor dua di dalam kodak tiga itu, Ambil Ali. Ambil Ali, komando, kami pindah. Ini mirip terjadi seperti antara Pak munculnya surat super sebalas, super sebalas, model-model itu. Karena Pak Presiden Soekarno berhalangan, beri mandat kepada Pak Soekarno selaku Panglima Komodo Strategi Angkatan Darat mendapat mandat dari Presiden untuk Ambil Ali penderentahan ini. Akhirnya, dia berantas G30 sewaktu itu. Ini hampir mirip-miripi, karena ada halangan di Kuyangi waktu itu. Beliau sudah bepaskan, kalau tidak membebaskan di Kuyangi itu. Tapi muncul dua. Satu, masalah Kuyangi mereka tidak jinkan dada mereka ini pakai untuk pembebasan piler. Takut, nanti kalau selesai ini ada operasi terjadi dari pihak ini. Tidak takut. Mereka barang, harus keluar dari sini. Tempat yang dimana piler ditahan. Terus dari intern kodat apa, apa namanya, ada satu, dua, batalion tertentu yang keberatan untuk pembebasan itu. Ada halangan. Akhirnya, Igenus menahan diri di situ untuk menjaga, mengawal kekehidangan perintahkan orang kepercayanya, yuk ya, yuk ya, yuk ya. Dan kamu ambil langkah-langkah untuk pembebasan. Kami tim diberi, dikasih tahu juga, kamu masuk untuk eksekusi keluar. Nah, itu terjadi tanggal 27 dan kami masuk 27 itu hari apa? Jumat ya. Nah, kami tanggal berapa ya? Tanggal 1 September itu tanggal berapa. Kami masuk ke Juru. Masuk ke Juru, ternyata yang dapat mandat harus ke Juru-Nya orangnya tidak tiba. Dia malah ke tempat lain. Nanti semua orang lainnya masuk. Karena tidak pasti orang nomor 2 dari kodak itu kirim lagi keutusan ke Kuyang-Yuk lagi. Tanyakan ulang, apa benar? Kita ini benar, kita bepaskan orangnya atau tidak. Setelah dicek ke sana, benar, sudah harus. Benar bahwa itu harus dibebaskan. akhirnya kembali tanggal 29 pas tanggal 29 pas kami tujuh hari di Kuy di Juru. Waktu itu kami tujuh hari di sana. Tujuh hari itu kami ada kegiatan bahwa kami ingin ketemu pilot. Minta ajin mereka untuk ketemu pilot. karena batalion yang jaga pilot ini kami harus buka dia untuk izinkan kami ketemu. Masuk dia harus buka izinkan ke PAK. Akhirnya tanggal 17 kami diizinkan waktu untuk ketemu dia pilotnya. Ternyata pilot orang keadaan sedikit baik tapi sedikit pecat sedikit lemah kurus. Akhirnya kami kasau bahwa kita berdoa saja mudah-mudahan waktu Tuhan yang tidak terlalu lama untuk Anda bisa kembali mereka keluarga. Habis itu kami sampaikan tanggal 17 itu kami lari ke Ketipika. Terus tanggal 18 itu tim kami Pak Yaspian dengan siapa ini Pak Simianus dengan Pak Ones masuk Pak Ones masuk ke Hebrew untuk memastikan memastikan pengelolaan ini kita jatalkan kapal. Oke. Setelah mereka masuk saya masih di Timika dengan kitabnya Kota Timlaib. Nanti tanggal 21 baru saya masuk. Itu kami anggap mereka semua sudah para di situ dan tanggal itu harus kami diperkenalkan satu tekanan yang jadi pertimbangan membaikannya adalah kesat heli yang kami pakai dari perusahaan ASEAN One ASEAN One ini sudah jam terbang selesai. hari saat itu sudah close terakhir dia mau maintenance selama satu bulan pilot sampaikan begitu dan hari itu cuma satu flight satu flight tapi saya masuk masalah belum selesai masalah belum selesai siapa ini orang nomor dua yang dikepercayaan dia bilang saya tinggal sendiri yang lain belum kita belum sepakat oke kalau itu saya turun saya harus bermalam tujuh hari satu untuk kami sama-sama merembuk untuk mempercepat proses itu terjadi akhirnya ya tanggal 21 pagi saya masuk lihat begini masyarakat gereja mereka belum disampaikan tuntutan mereka tentang penjangan pilot ini makanya oke saya minta kapten you buat dua flight hari ini berangkat dulu satu jam saya pakai untuk dengar mereka punya aspirasi dulu besar balik ke temika cepat-cepat kumpul mereka kami semua kumpul disitu pilotnya dipanggil duduk sama-sama disitu dan pimpinan kerja mereka sampaikan masyarakat sampaikan mereka punya aspirasi tentang harapan mereka setelah bepaskan pilot ini bepaskan pilot ini karena alasan kita ini alasan kami adalah ini yang soal pembangunan perbaikan berbagai sektor itu tadi ya Pak ya ya dan figur pemerintahan yang bisa melakukan operasi pemerintahan ini Bapak Presiden harus dengar tolong dengar kami itu gereja dan masyarakat sampaikan ada tiga orang yang bicara dua satu dari gereja dua dari masyarakat satu dari seorang mama makanya begitu dia bicara mama dua yang bicara selesai mereka kasih ayam ayam dua ekor kepada pilot sebagai simbolis untuk titipan kami bahwa kami masih ada tolong jaga kami melindungi kami jangan kami musnah lagi itu bahasa-bahasa yang terserat ke dalam penyerahan ayam itu makanya ayam itu dia bawa sampai selam dia baru hari ini pilot ini yang sudah hari itu kami sudah bersatu itu satu jam kami pakai untuk sementara pesat pergi pulang-balik sudah clear aman makanya saya berani saya masih melihat suasana ini jangan sampai arah muncul lagi apa-apa seperti yang di video sudah berada itu ya Pak ya video itu yang staff dia bayang IT dan staff apa ahli IT yang ambil video itu semua Pak berinding dengar ceritanya Pak tapi ini kan sudah berapa hari ya 7 hari ya dari pembebasan kira-kira iya dari tanggal 21 ada yang sudah bertanya tuntutan saya gimana tuntutan saya gimana gitu gak sih Pak dari warga setempat atau dari KB atau dari mana dari sana tuntutan tadi ya terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka yang belum terpenuhi mereka ada dua tuntutan dua tuntutan satu itu atas pengalaman daerah ini pernah terjadi penyanderan dua kali Geselemah yang dekat mereka ini juga yang jadi korban penyanderan dulu masyarakat ini jadi dulu penyanderan tujuh orang warga asing itu yang pernah itu masyarakat sudah urus mereka baik-baik kasih makan mereka semua sudah semua di tengah-tengah kesulitan itu mereka sudah jamin mereka selamat penahanan itu sampai tapi pada saat pembebasan itu reaktor yang bekukan akhirnya terjadi tidak jadi mereka digering ke arah utara sampai di tengah-tengah sana TNI yang TNI berhasil dijemput di sana itu waktu itu tapi masyarakat yang sudah bantu para tawaran itu tidak ada imbal-imbal tidak apa-apa dalam bentuk rehabilitasi pembangunan tidak ada sampai hari ini kemarin isu itu muncul pikiran muncul itu hampir mengganjal penahanan pilon ini terjadi hampir mengganjal ah dulu kami tidak pernah diperhatikan kok tidak pernah dikasih kami kasih bebasan kita sudah biarlah orang tinggal ada ada pihak yang mau mencapai yang korban tapi kami beli pengertian tidak sabar ini beda bepaskan lebih baik daripada kata mutang kalau kata resikonnya tinggi akhirnya lepaskan jadi mereka sampai karena itu tuntutannya satu pemerintah harus melakukan rehabilitasi sosial menyeluruh karena daerah diwani pengusiannya dua kali terjadi tahap pertama 15 distrik kosong karena pembayaran karyawan perusahaan istatahat karyawan itu membuat masalah pengusian kemana-mana tidak dirumahkan kedua semenjak pilot ini di tahun 19 bulan ini ada 2-3 distrik kosong pengusian baru daerah itu vakum penerbangannya tidak bisa masalah susah untuk memotivasi kembali memotivasi kembali pemerintahan efektivitas pemerintah percepatan pembangunan masyarakat minta dua yang pertama Bapak Presiden tolong pastikan kami punya apa di tahun tahun pilgara ini bupati yang kami minta adalah Bapak Reso sebagai seorang tokoh penyekaran seorang tokoh penyekaran dan seorang tim penyekarannya semua sudah pergi tinggal Bapaknya sendiri kami butuh dia punya layanan terakhir jadi Bapak Presiden bantu kami kami sudah bantu negara masyarakat pintar lalu yang kedua gereja masyarakat pintar rehabilitasi pembangun rekonstruksi kembali itu ada perumahan masyarakat terus lapangan terbang di sepanjang berpada istri terlalu diberikan anggaran cash program kalau bisa supaya kami aktif kerja sendiri kami minta cash program supaya kami bisa berkerja sendiri membangun sendiri supaya lepas trauma kita lalu pendidikan aktif kesehatan harus aktif aktif semua dibantu dari Bukota sampai dengan Kecampota Pak dari 12 tim negosiator ini setelah disepakati pembebasan bagaimana menjamin keselamatan termasuk Bapak Edison keluarga apakah akan ada potensi ancaman dari KKB atau seperti apa Pak itu di luar ini ada dua kelompok orang di Papua yang itu ada kelompok yang mendukung yang punya pemahaman yang baik bahwa pembebasan pilihan adalah baik demi kemanusiaan sudah langkah bagus itu bagus berkas tapi satu kelompok yang kelompok garis kelas kelompok garis kelas kami ada ancaman cukup serius kemarin kami punya anggota tim satu di Wamena mereka kepung bagaimana kami punya keluarga yang sudah dibunuh pada waktu di Papua mati di Papua mati ini ngasib kami ini kamu 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 bikin apa kamu bebaskan pilihannya baru kami akan keluarga korbannya kamu bikin seperti apa itu ancaman berat terus di Tim Mika juga setelah saya kami jemput pilot ini kami sama-sama di Tim Mika kami keluar ke sini dia masih tinggal Pak Kapua Tim Mika bantu kami untuk kawalan masih bersama sampai aman selamat kewangan jadi ini masyara kerawarannya masyara dan itu kami akan harap itu tapi kalau kami punya tadi saya bilang kami tim kami punya tugas punya satu tugas keluar adalah pilot ini sudah agen negosiasi ini sudah membuat pilot ini sudah bebas agenda pertama agen yang kami semua harap adalah sudah aman sekarang agenda ke dalam adalah bergama yang tadi masyarakat minta ini kalau Bapak Presiden jawab bisa kita urus saya rasa tidak ada masalah masalahnya ada jika pun jika pun tahapnya sudah tidak bisa lalui tapi itu hal yang berat Bapak Presiden melakukan kalau tidak saya tidak tahu saya juga bodoh tidak boleh yang lain harus lakukan yang dia sudah lihat karena pelayanan kompresif kami kemarin beri mereka makan semua ada masalah makan lalu mereka jawab jadi itu mereka lihat itu yang salah satu faktor yang bisa melulukan hati beliau jadi harapan mereka besar ya Pak untuk kemudian bisa direalisasikan nanti ke depan ya jadi Bapak ini bisa lakukan operasi pemberitaan di daerah bercepatan berbenturan apa saja bisa kami bisa komunikasikan bebas terakhir Bapak yang mungkin bisa disampaikan kepada publik agar kejadian serupa tidak terjadi kembali dan sebagai putra daerah apa harapannya untuk Kabupaten Duga baik kami sampaikan pertama adalah terima kasih Bapak Presiden Jokowi Dodo yang sudah keluarkan suatu amanah bahwa kasus serupa ini semacam ini tidak harus melalui benturan senjata tapi bisa diselesaikan melalui pendekatan persuasif sehingga pimpinan teknik body bisa ditepangin dengan pendekatan soft effort itu terjadi sampai itu penyesuaian sampai ke bawah sampai pemerintah daerah terlibat masyarakat terlibat semua pihak terlibat sehingga hasilnya kami bisa lihat tanpa ada korban jiwa yang kami kami khawatirkan kemarin adalah jangan sampai ada korban masyarakat terus jangan sampai ada korban di pihak TNI Polri dan kalau TNI Polri dan KKB ini kan ini kan pakai kekuatan senjata dampaknya masyarakat bisa korban itu yang kita hindari akhirnya puji Tuhan itu implementasi dari para amanah presiden itu hasilnya kita lihat sekarang tanggal 21 itu berkat amanah Bapak Presiden saya lihat itu satu kalau sewaktu ke depan penanganan Papua atau penanganan bumi nusantara ini terhadap apa namanya kasus serupa ini ini tidak bisa tergesa-gesa melalui aksi militer kalau kalau menurut saya tidak boleh tergesa-gesa tapi coba lihat ada potensi kearifan lokal di daerah itu ada pemerintah ada di pemerintah daerah ada di pemerintah daerah itu di cek baik dulu nah itulah yang jadi aktor utama dalam melibupati harus harus pintar menjamin keamanan dan stabilitas daerah itu sehingga berdampak kepada stabilitas secara nasionalnya akan baik itu yang kedua kita lihat yang ketiga ketiga ke depan itu ya pembebasan penyandaran dalam pembebasan terkemurah di dunia hari ini saya perhatikan kami ikuti penyandaran yang pertama terjadi di Filipina di Manila sana ada bargenik pernah terjadi di Libya sana ada bargen di Afrika sana pernah ada bargen tapi puji Tuhan yang ini adalah penyandaran termurah di dunia karena itu tadi presiden keluarga dan pernyataan atau itu disesuaikan oleh digerakkan oleh semua asir bangsa sampai masalah terlibat gereja terlibat pemerintah daerah terlibat semua Forkopimda memandangkan plan Forkopimda kan ada wajah TNI Poli pemerintah daerah di situ ini di difungsikan nah itu yang kami lihat jadi itu saran kami untuk ke depan Papua harus ditobakan seperti itu yang ketiga ya tiga kami harap Bapak Presiden memperhatikan harapan masyarakat permintaan masyarakat yang disampaikan karena percepatan pembangunan Papua Pegenuan hari ini ada di wilayah Kabupaten Dua karena di Dua itu ada akses darat akses laut sungai akses udara ke depan musuh terkiri untuk menekan percepatan pembangunan dan indikator kemarahan harga di Papua Pegenuan bisa kita turunkan karena ada beberapa ruas strategis yang kemarin kami sudah diskusi dengan Bapak Gubernur kami harap Gubernur terpilih itu menjadi prioritas ruas 75 kilo itu nanti dia akan menghubungkan jalan barang jalan perusahaan di Abema dan barang jalan perusahaan di Banggibak dengan 75 kilo di tengah itu saja hubungkan selesai ini ke depan itu harga barang di Omena akan mudah contoh dikati sehingga hari ini 550 ribu 551 saat ke depan bisa turun jadi 200 sehingga berpengaruh para kabupaten tetangga bisa turun kemalam harga itu serang baik terima kasih Bapak Edison atas waktunya jaga kesehatan semoga tetap aman sampai ke depannya ya Pak amin saudara kompas tv bahwa kemudian pembebasan pilot susi air Philip Mark Menster ini bisa menjadi salah satu momen bela kemanusiaan yang akhirnya terwujud atau disepakati tapi kemudian dampak jangka panjang yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur di kawasan Papua Alvanya Rizky Febri James Roy Ilman Kompas TV Jakarta Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu Ikuti semuanya bersama Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya